Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 24 tangki ke warga terdampak kekeringan di 7 kecamatan di Kabupaten Pati. Pertangki berisi sebanyak 8.000 liter air, dengan simbolis penyerahan di Desa Talun, Kecamatan Kayan, dan Desa Tambak Agung, Kecamatan Tambak Romo. Sekretaris PWI Pati Nurholis mengatakan bahwa bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian PWI Pati terhadap warga yang terdampak kekeringan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan PWI Pati peduli. Holis berharap bantuan air bersih ini dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak kekeringan. PWI Kabupaten Pati kali ini melakukan program PWI peduli. Ini karena kita merasa prihadin karena banyak warga Kabupaten Mila Pati yang terdampak kekeringan, terutama di desa Tambak Agung ini, ini juga masih banyak warga yang mengambil air. Dan Alhamdulillah PWI Pati untuk selama sepekan nanti itu tetap menyalurkan bantuan air bersih sekitar 24 tenggi. Dan ini kita sebar di tujuh kecamatan yang terdampak kekeringan. Sementara itu salah satu warga endang menyampaikan apresiasinya atas bantuan air bersih dari PWI Pati. Ia mengucapkan terima kasih kepada PWI Pati atas bantuan air bersih ini. Di sini mulai dari bulan Agustus sudah mulai kekeringan, sumber air dari sumber itu sudah mulai mengecil mas. Jadi kita butuh bantuan. Terima kasih atas bantuannya, semoga bermanfaat. Dan kami mengharapkan untuk bantuannya lagi selama masih ada kemarau. Penyaluran bantuan air bersih ini dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini bantuan air bersih sudah disalurkan ke dua desa di dua kecamatan dengan total dua tanggi. Tim Liputan, Cahaya TV